Sopo sudah sepekan bergabung bersama Persebaya Surabaya sejak mengikuti latihan perdana pada Kamis, tanggal 4 Maret 2021. Pemain asal Papua itu mengaku terkesan dengan situasi yang ada di skuad Bajul Ijo. Dia menilai Randy Irwan dan kawan-kawan, bisa menyambutnya dengan baik saat awal datang. Selain itu, kekompakan para pemain Persebaya juga bisa dirasakannya. Padahal, banyak pemain lain yang juga berstatus rekrutan anyar. Saya melihat luar biasa, permainan pemain muda juga cepat dan lincah, cepat beradaptasi juga. Pemain-pemain di sini siap kerja. Saya senang bisa berada di tim ini, kata pemain asli Jayapura itu. Pemain yang akrab di Sapa Faso itu mengaku tidak kesulitan beradaptasi dengan gaya permainan yang diperagakan oleh Bajul Ijo. Kondisi fisiknya juga tidak masalah. Maklum, dia tetap berusaha menjaga kebugaran selama setahun terakhir. Padahal, Faso berstatus sebagai pemain tanpa klub pada musim 2020. Itu terjadi lantaran dia mendapat sanksi larangan bertanding selama setahun dari PSSI akibat insiden yang dilakukannya saat masih membela perseta Tulung Agung di musim 2019. Setahun terakhir saya banyak latihan mandiri saja. Di Jayapura ikut main sama teman-teman, futsal juga. Di kampung-kampung sana juga banyak yang main bola. Jadi, saya tetap menjaga kondisi sesuai instruksi coach imbunya. Faso sebenarnya sudah didekati oleh Persebaya di awal musim 2020. Dia menjalani trial saat tim arahan Aji Santoso itu melangsungkan pemusatan latihan di Yogyakarta pada Januari 2020. Kebetulan, Persebaya saat itu butuh bekiri. Tapi, masalah sanksi itu membuatnya tidak bisa menerima tawaran kontrak dari Bajul Ijo. Faso menyebutkan bahwa Aji Santoso terus berkomunikasi dengannya. Termasuk perekrutan di musim 2021. Hal itu pun dapat terrealisasi sekarang.